Inilah daftar sementara kontestan Liga 2 Indonesia untuk musim depan Laskar Ayam Kinantan, PSMS Medan PSPS Pekanbaru Semen Padang Sriwijaya FC Muba Babel United Perserang Serang PSKC Kota Cimahi Persekat Tegal PSCS Cilacap PSIM Yogyakarta Persijab Jepara Kalteng Putra Persiba Balikpapan Sulut United Persewar Waropen PSBS Biak Persipapati PSDS Deliserdang Karo United Persikap Kabupaten Bandung Mataram Utama Persipapati Persipapati Deltra Sidoarjo Deltra Sidoarjo Dan tiga jatah tim dari Liga 1 yang terdegradasi yaitu Persiraja Banda Aceh yang sudah memastikan degradasi ke Liga 2 Dan dua jatah lagi antara Persela Lamongan Persipura Atau PS Barito Putra Akan ada derby baru loh untuk Liga 2 musim depan Derby Sumatera Utara Antara PSMS Medan Karo United Dan PSDS Deliserdang Derby Hejo Antara PSKC Kota Cimahi Dan Persikap Kabupaten Bandung Derby Mataram Antara PSIM Yogyakarta Dan Mataram Utama Derby Pati Antara Persipapati Dan AHPS Pati Derby Muria Antara Persipapati Dan Persijab Jepara Derby Sidoarjo Antara Putra Delta Sidoarjo Dan Deltra Sidoarjo Kira-kira derby mana yang kalian suka guys Dan inilah prediksi format kompetisi Liga 2 untuk musim depan Dibagi menjadi dua wilayah Masing-masing juara grup promosi ke Liga 1 Dan jatah satu tiket lagi Ke Liga 1 akan diperebutkan Buat tim runner-up dari masing-masing grup Di babak semi-final Terima kasih telah menonton!